Intro Mendadak bingung karena kartu terblokir? Pakai cara ini ampuh 100%! Halo 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 gengs! Belum bosen dong denger suara Mbak JT? Jangan sampai ya! Soalnya Mbak JT butuh dukungan kalian buat nonton, likes, dan share video-video dari Jalan Tikus. Kali ini Mbak JT akan membagikan informasi tentang cara mengaktifkan SIM card yang sudah terblokir. Enggak perlu lama-lama, yuk simak video ini sampai selesai ya! Oh iya sampai lupa, jangan lupa subscribe channel Jalan Tikus juga ya! Sebelumnya Mbak JT mau nanya dong, apakah nomor HP kalian pernah diblokir? Atau saat ini nomor kalian terblokir? Tahu gak sih kalau ada beberapa alasan provider memutuskan untuk memblokir nomor kamu? Pertama, nomor SIM card kamu sudah melewati masa tenggang. SIM card prabayar biasanya memiliki masa tenggang. Gunanya sebagai warning agar pengguna segera mengisi pulsa. Pengisian pulsa wajib banget dilakukan agar nomor kalian tetap aktif. Kedua, penyalahgunaan SIM card dan data pribadi seperti nomor KK dan KTP. Beberapa tahun terakhir, pemerintah membuat kebijakan agar menyertakan nomor KTP dan KK saat melakukan registrasi nomor baru. Langkah ini diambil pemerintah untuk meminimalisir kejahatan cyber, gengs. Penyebab terakhir adalah kalian salah memasukkan PIN pada nomor SIM card kalian. Kedengarannya sederhana, tapi bisa berakibat fatal lho. Setelah kalian tahu alasan SIM card kalian terblokir, kita bisa move on ke topik cara mengaktifkan SIM card yang sudah terblokir. Cara pertama, kalian bisa mengunjungi kantor service center dari provider. Cara ini lebih efektif karena kalian dibantu oleh tenaga profesional, gengs. Walau emang effort yang kamu keluarkan lebih besar, tapi kalau urgent, cara ini wajib dicoba. Kalau malas keluar dari rumah, kalian bisa menghubungi call center dari provider SIM card kalian. Ini nomor dari call center tiap-tiap provider. Gampang kan? Cara terakhir yang juga nggak kalah gampang dari cara sebelumnya adalah menggunakan nomor PUK. Cara ini bisa digunakan kalau nomor kalian terblokir karena lupa atau salah memasukkan PIN SIM card. PUK sendiri memiliki arti Personal Unblocking Key. PUK berisikan deretan angka yang sudah disediakan oleh provider kalian, gengs. Kalian bisa menemukan nomor PUK pada bungkus atau kemasan dari SIM card kalian. Kalau sudah hilang, kalian bisa mengecek nomor PUK pada aplikasi provider kalian. Sayangnya, belum semua provider menyediakan layanan ini, gengs. Setelah mengetahui nomor PUK SIM card, kalian tinggal memasukkan nomor itu sebagai pengganti PIN. Itu dia tips yang bisa kalian gunakan, gengs. Penting dan wajib dicoba lho. Mbak JT masih punya stok tips and trik buat kalian. Jadi pantau terus channel Jalan Tikus ya. Like, comment, dan subscribe juga penting banget. Yuk buruan! Sub indo by broth3rmax